Sejumlah daerah di Kabupaten Bandung saat ini mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu para warga yang kesulitan air bersih, pihak kepolisian Resor Bandung memberikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan dengan menurunkan 5 truk tangki air bersih. Warga kampung Marga Hurib, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung telah lebih dari 2 bulan mengalami kesulitan air bersih. Beberapa sumber mata air pun kini mulai mengalami penurunan debit air seiring dengan musim kemarau. Guna memperoleh air bersih bagi keperluan sehari-hari, seperti memasak dan minum, warga terpaksa membeli air bersih. Sedangkan untuk keperluan mencuci, warga terpaksa berjalan menuju sumber air yang cukup jauh. Warga mengaku, kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Beli dari galon, pakai nyuci beras, masak, untuk mandi sendiri, kering, kering, kering. Sudah berapa lama pukulnya? Sudah berapa lama pukulnya? Ini baru pertama ada bantuan atau seperti apa? Sudah. Baru pertama. Ibu selama air mengering, ibu dapat air dari mana? Ya, ke MCK juga sih. Untuk membantu warga pihak kepolisian, Resor Bandung menurunkan 2 unit truk tangki air bersih. Untuk pendistribusian air, karena juga saya mendapat laporan dari masyarakat, terutama yang sudah tidak ada air. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak BABIN yang ada di Banjaran ini. Jadi, pada saat itu kami cek lokasi dan langsung dilaksanakan. Kita koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Kasat Langkas yang langsung support. Jadi, di warga masyarakat, warga huruf yang ada di sini, terutama di RW7, kami mengupayakan supaya air tersebut bisa didistribusikan. Selain di desa Margahuri, Banjaran, bantuan air bersih akan didistribusikan ke beberapa desa lainnya. Untuk memenuhi permintaan air bersih warga, pihak kepolisian Porles Bandung akan menurunkan 6 unit mobil tangki air dengan kapasitas per unit 5.000 liter.